Qualcomm memiliki cukup banyak lini produk chipset mobile yang banyak dipilih para pendor handphone untuk produk mereka. Salah satu varian chipset besutanya adalah Snapdragon 600 series. Dan pilihan handphone dengan chipset ini juga terbilang cukup banyak dan bervariasi. Karena prosesor ini sangat mumpuni untuk multimedia maupun untuk gaming. Nah untuk itu, di video kali ini aku akan membahas tentang sejumlah handphone yang memiliki chipset 600 series. Termurah sekaligus terbaik di akhir tahun ini. Gimana penasaran kan? So tanpa banyak basa basi, langsung saja kita masuk ke video intinya. Ponsel kelas menengah milik Oppo ini memiliki performa yang tak kalah apik dari seri di atasnya. Oppo A9 2020 dengan harga yang lebih mahal. Oppo A5 2020 memiliki layar 6,5 inci 16 juta warna. Layarnya menggunakan teknologi IPS kapasitif layar sentuh. Keseluruhan layar ini memiliki rasio 89% screen to body. Resolusi layar ponsel ini ada di angka 720 x 1600 pixel. Oppo A5 2020 dibekali dengan chipset Snapdragon 665 dari Qualcomm. Dibandingkan pendahulunya, Snapdragon 660, otak kerja ini diklaim menurunkan konsumsi daya hingga 20%. Ponsel ini juga dilengkapi dengan fitur Game Boost 2.0 untuk menunjang performa gaming menggunakan ponsel ini. Fitur Game Boost 2.0 sudah menggabungkan teknologi Frame Boost dan Touch Boost, menjadikan permainan jadi lebih smooth. Dengan kapasitas 5000 mAh, membuat ponsel ini mampu bertahan hingga lebih darus satu hari untuk pemakaian kasual. Sama seperti Realme 7, seri ini juga mengusung slogan 64MP Power Master. Merujuk kepada performa chipset, kapasitas baterai dan pass charging, 90Hz Ultra Smooth Display, desain lebih segar dan trendy, serta kapasitas memori yang besar. Sama seperti Realme 7, smartphone ini memiliki kecepatan refresh rate 90Hz, Ultra Smooth dan kecepatan pengambilan sampel 120Hz. Mampu menghasilkan 90fps. Handphone Realme ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 662 yang bisa menyuplai performa menjanjikan untuk bermain game dan penggunaan sehari-hari. Realme 7i ini disokong baterai berkapasitas 5000 mAh. Sekilas, perangkat ini memiliki tampilan yang identik dengan kakaknya, yakni Oppo A92. Dari desain bagian depan misalnya, Oppo A52 memiliki layar dengan diagonal 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Bagian kiri atasnya terdapat sebuah punch hole yang membuat kamera selfie 16MP. Ponsel ini turut dibekali dengan 4 kamera tambahan di bagian punggungnya, yaitu kamera utama 12MP, kamera ultra-wide 8MP, kamera monochrome 2MP, dan kamera portrait 2MP. Di balik cangkang, Oppo A52 mengandalkan sistem on chipset Snapdragon 665 dengan kecepatan 2.0GHz. SoC ini kemudian dikombinasikan dengan RAM 6GB, media penyimpanan dengan kapasitas 128GB, serta baterai 5000 mAh yang diklaim mampu bertahan 500 jam dalam mode standby. Bye! Selain kamera ganda, modul pop-up turut dibekali dengan lampu LED flash untuk membantu pemotretan swap foto di dalam kondisi kurang cahaya. Handphone ini menggunakan panel layar Super AMOLED dengan diagonal 6,44 inci 2400 x 1080p. Di punggung, 4 kamera belakang Vivo P17 Pro terdiri dari kamera wide 48MP, kamera ultra-wide 8MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera makro 2MP. Di dalam cangkang terbenam baterai 4100 mAh yang didukung fitur dual engine fast charging. Chipset Snapdragon 675 ditanamkan di jantung Vivo P17 Pro yang dipadu dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Secara umum, Samsung Galaxy A70 memiliki desain yang ramping dan ergonomis, dengan efek prisma dan sedikit gradien di bagian punggungnya. Samsung Galaxy A70 hadir dengan tampilan layar yang diberi nama Infinity-U Display, dengan ukuran diagonal 6,7 inci. Ditunjang dengan panel Super AMOLED dan resolusi Full HD+, 1080 x 2400 pixel. Sudah jelas pengalaman menikmati konten foto dan video menjadi istimewa. Samsung Galaxy A70 dibekali dengan dapur pacu buatan Qualcomm, yakni Snapdragon 675. Keputusan tak salah, karena ini merupakan chipset 600 seri terbaik dari Qualcomm. Baterai 4500 mAh di Galaxy A70 memastikan bahwa kita bisa lebih leluasa menggunakan ponsel ini untuk beraktifitas seharian, bahkan lebih. Handphone ini menargetkan pasar anak muda, dengan tampilan selik dan kualitas kamera mumpuni. Dengan baterai yang berkapasitas 4000 mAh, Xiaomi Redmi Note 8 dijamin membuatmu lebih nyaman saat bermain game atau menggunakan handphone ini dalam waktu yang lama. Dengan dukungan pas charging hingga 18W. Mengusung 4 kamera super, Xiaomi kembali hadir dengan fitur kamera yang dapat diandalkan. Dalam urusan kualitas, tentu Redmi Note 8 berada di atas rata-rata. Dilengkapi dengan kamera 48MP inti, 8MP ultrawide, sampai dengan 2MP di beberapa lensa kamera, serta 13MP untuk kamera selfie-nya. Konsel ini dilengkapi dengan prosesor kelas menengah dari Qualcomm, yakni Snapdragon 665, yang punya fitur canggih dan performa memukaunan efisien. Nah, itulah sejumlah handphone yang memiliki chipset 600 seris termurah sekaligus terbaik di akhir tahun ini. Gimana? Tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku seletakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun masukan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, ya silahkan like juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.